Para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diingatkan tak lagi menyampingkan jam kerja. Pasalnya, PMK Bangka Selatan telah mengeluarkan kebijakan khusus terkait ASN yang kedapatan melakukan indisipliner. Wakil Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid menegaskan, bagi ASN yang sering mangkir atau bolos kerja tanpa alasan jelas akan dikenakan sanksi berupa pemotongan uang TPP atau tunjangan penghasilan pegawai. Riza Herdavid mengatakan, besaran jumlah potongan TPP tersebut minimal 5 hingga 15 persen tergantung tingkat pelanggaran yang dibuat para ASN. Tak hanya bolos, masuk kantor pemotongan TPP juga diberlakukan bagi ASN yang tidak ikut apel. Mengingat, menurut Riza Herdavid, beberapa kali ia memimpin apel banyak yang tidak mengikuti. Padahal, menurut Riza, apel salah satu kewajiban yang harus dijalani para ASN. Karena saya lihat di lapangan yang ikut upacara itu tidak sesuai dengan harapan saya, sehingga di podium waktu saya jadi inspektor upacara itu saya langsung ambil sikap bahwa PNS yang tidak mau bekerja keras dengan Bangka Selatan dan tidak mau bantu rekan-rekannya yang rajin dalam membangun Bangka Selatan, maka TPP-nya akan segera saya potong. Dengan jenisnya ketika ada sidak saya atau ada upacara hari-hari besar, PNS-PNS bersangkutan tidak hadir di acara tersebut, maka otomatis BKD kami akan segera meseleksi dan TPP mereka akan saya potong untuk di awal ini 5%. Dan kalau kesalahan itu berulang, saya akan buat itu jadi tambah-tambah lagi. Artinya bisa 10% ke depan, bisa 15%. Ini demi kemajuan Bangka Selatan. Saya harus meningkatkan disiplin para pegawai-pegawai kami yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Guna mengefektifkan kebijakan tersebut, Riza Herdavid menyampaikan dirinya akan rutin menggelar sidak. Selain itu, Riza mengingatkan kepada Kepala SKPD juga untuk rutin menggelar sidak, karena yang lebih mengetahui tingkat disipliner ASN di lingkungan SKPD adalah Kepala SKPD itu sendiri. Dari Toboli Bangka Selatan, Aston mewartakan. Terima kasih.